Admin bisa menjamin, jamur putih yang seperti ini, yang menempel pada akar jelatang ini, admin pastikan ini bagus untuk penyubur tanaman. Jamur warna putih, tapi tanamannya mati, tentu bukan jamur ini yang Admin gunakan dalam penggunaan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani, pada video kali ini Admin akan menjelaskan ke teman-teman semua, cara membedakan antara jamur yang baik dan jamur yang jahat sesuai pengalaman Maman ADJ Channel. Selamat menyaksikan. Sahabat Tani, terima kasih bagi teman-teman yang sudah komentar beberapa waktu yang lalu, katanya setiap jamur yang putih yang Admin temukan disebut mikorija, jawabannya tidak, sahabat Tani. Kalau ada jamur putih yang seperti ini, yang mengakibatkan tanamannya mati, tentu bukan mikorija, sahabat Tani. Di sini perbedaannya jelas, ini ada warna putih, sahabat Tani, dan tanamannya hijau, subur. Nah, bisa sahabat Tani lihat. Jamur putih yang Admin gunakan, itu yang seperti ini, warnanya putih, tapi tanamannya subur. Nah, ini jamur warna putih, tapi tanamannya mati. Tentu bukan jamur ini yang Admin gunakan dalam penggunaan pupuk organik. Nah, jadi dari sini, sahabat Tani bisa pahami ciri-cirinya seperti ini, sahabat Tani, dalam memilih jamur. Admin tidak peduli namanya apa ya, yang penting yang sudah Admin lakukan pada tanaman, mana yang aman, itulah yang Admin gunakan, sahabat Tani. Admin masih awam ya. Nah, Admin juga tidak tahu jamur ini jamur apa, tapi Admin bisa menjamin, jamur putih yang seperti ini, yang menempel pada akar jelatang ini, Admin pastikan ini bagus untuk penyubur tanaman. Dan tidak, yang itu ya, Admin untuk yang ini belum pernah mencoba, belum pernah mencoba, ada jamur nempel pada tanaman, kemudian tanamannya mati, Admin buat pupuk, belum pernah, ya, belum pernah berani. Jadi, yang Admin lakukan hanya jamur warna putih yang menempel pada tanaman yang subur, ya, nah, akar-akar yang seperti ini. Nah, di sini banyak akar-akar yang ada warna putihnya, ya, dan tanamannya juga subur. Nah, jadi, ini sekedar klarifikasi dari komentar teman-teman yang mengatakan, semua jamur yang warna putih Admin sebut mikorija, dan pernyataan itu adalah salah. Yang benar adalah, Admin pada setiap membuat pupuk organik, yang ada jamur warna putih, yaitu biasanya pada akar tanaman yang sehat, ya, jadi bukan berarti Admin mengatakan ini juga mikorija, Admin tidak tahu ini namanya apa, ya, jamur ini. Bentuknya seperti ini, putih, dan tanaman yang dihinggapi jamur ini mati, ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat, terutama untuk edukasi, bahwa jamur putih yang ada pada tanaman subur, itu bisa digunakan untuk membuat pupuk, bisa digunakan untuk menyeburkan tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menikmati. Selamat menikmati.